hai 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 hey yo what's up guys balik lagi di rezeki channel makasih banyak buat teman-teman semuanya seluruh support channel ini jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biarkan seluruh update video terbaru dari Raizemori channel Nah jadi di video sekarang kita bakal ngelanjutin video soal giro dari power HD G1 temen-temen kalian bisa perhatikan di sini ini giro nya sudah menempel dikit mini RC Reef WLTOS versi 3 saya Nah buat teman-teman yang belum nonton video part pertamanya link videonya saya bakal simpan di deskripsi jadi kalian nanti bisa cek aja dan kalian juga nanti bisa nonton di part kedua ini kita bakal ngebahas performa atau feel yang saya rasain pada saat thrifting menggunakan giro dari power HD G1 ini seperti apa teman-teman sebelum saya lanjutin saya harap kalian menonton video ini sampai beres agar kalian lebih paham dan lebih mengerti apa yang saya maksud dan apa yang lagi kita bahas sekarang ini saya harap kalian jangan di skip videonya biar lebih jelas seperti itu giro dari power HD dual system ini teman-teman dia memiliki dua mode sensitivitas teman-teman ada mode standar dan ada mode sensitivitas kita bakal coba nyalain dulu untuk sedikit menunjukkan ke kalian nah disini kalau kalian bisa perhatikan lampu LED berwarna biru ini menandakan dia di mode standar teman-teman kita bisa merubahnya ke mode sensitivitas tinggal kita rubah saja di bagian giro nya ada tombol atau tuas kita rubah seperti ini nah dia akan berubah menjadi di lampu merah seperti ini menandakan dia berada di mode sensitivitas teman-teman kita bakal rubah lagi dulu ke mode standar nah di mode standar ini juga kalian bisa merasakan dua mode sensitivitas yang berbeda teman-teman dengan cara kalian bisa nanti merasakan file nya nanti kalian coba di remote nanti bisa di pengaturan kalian bisa coba di plus atau minus teman-teman seperti ini kita bisa ubah di posisi plus seperti ini nah minus atau plus nah jadi teman-teman si giro dari poweradig1 ini yang saya rasain pada saat saya mencoba-coba di mode standar ini dia mempunyai dua mode sensitivitas teman-teman dengan dengan sensitivitas yang sedikit berbeda teman-teman di mode minus dan di mode plus teman-teman juga berikutnya seperti di mode sensitif ini teman-teman di mode sensitif ini pun sama teman-teman yang saya rasakan dia mempunyai dua mode juga jadi rasanya berbeda pada saat saya mencoba di gain minus sama di gain saya coba di plus itu pun rasanya berbeda filenya teman-teman jadi buat kalian yang pengguna dari poweradig1 mungkin nanti kalian bisa mencobanya dirumah dan bisa merasakan filenya pasti bakal berbeda teman-teman seperti itu dan sekarang saya bakal mencoba shigeronya kita bakal coba dari mode standar dulu ya teman-teman kita bakal rubah lagi kita bakal coba di mode standar Ayo kita bakal mencoba dari nilai gen langsung di 80 teman-teman seperti yang kalian lihat nah di 80 ini plus kita bakal coba di posisi gain minus teman-teman nah sebelum kita coba saya juga ingin ngasih tahu ke kalian ini giro nya udah kita setting endpointnya jadi untuk si giro dari poweradig ini setelah di setting endpointnya yang saya rasa dinilai gen kecil itu kurang berasa teman-teman dia harus di atas 60 baru sensitivitas dari giro nya itu baru berasa banget nah seperti itu kita bakal langsung coba juga aja si giro dari poweradig ini digain minus 80% kita bakal coba dan saya bakal share ke kalian semua seperti apa rasanya selamat menikmati nah oke teman-teman jadi tadi ini kita coba di nilai gen 80% di posisi minus ya teman-teman kalian bisa perhatikan di sini nilai gennya 80% Nah jadi teman-teman tadi di mode standar minus yang saya rasain dari giro si poweradig ini teman-teman nahan angle nya di gen 80% cukup-cukup berasa cukup semut teman-teman tetapi transisi pada saat kita akan merubah angle atau transisinya itu terasa lebih lambat dan berat teman-teman dikarenakan ya untuk menahan angle tetap stabil pada saat kita drifting teman-teman seperti itu kalau di mode minus tadi teman-teman seperti itu dengan nilai gen tadi saya coba di 80% dan itu pun masih ada Godek ada Godek lah walaupun minim Godeknya teman-teman nanti kita bakal bahas lagi dan sekarang kita bakal coba lagi teman-teman di mode plus nya seperti apa Hai tadi di mode minus sekarang saya bakal coba di mode plus dengan nilai gen yang sama teman-teman di 80% dan filmnya seperti apa yang saya rasakan nanti kita bakal bahas Oke kita bakal cobain Oke Nah teman-teman tadi kita udah nyoba di mode standar di mode plus teman-teman nah di mode standar plus malah kebalikan dari mode standar di posisi minus teman-teman jadi yang saya rasa nahan angle nya jadi kurang berasa di mode plus di mode plus ini si mobil malah lebih gampang buat ngebuang si bagian pantat belakang dari mobilnya teman-teman dibandingin dengan mode standar di posisi minus teman-teman kalau di posisi minus kan nahan angle nya berasa di posisi plus malah nahan angle nya kurang berasa teman-teman dikarenakan agar si mobil bisa mendapatkan transisi yang lebih cepat pada saat akan merubah angle nya seperti itu teman-teman untuk di posisi mode standar di mode plus di remote teman-teman dengan nilai gain 80% Godeknya tetap masih ada teman-teman walaupun nggak terlalu banyak tapi adalah seperti itu nanti kita bakal bahas lagi juga nah sekarang kita bakal cobain di mode sensitif teman-teman kita bakal rubah nah ini kita bakal coba di mode sensitif sekarang kita bakal coba di gain 80% juga teman-teman kita coba di minus dulu ya kalian bisa perhatikan di sini kita kita bakal cobain selamat menikmati oke nah tadi kita udah nyobain si Kiro dari G1 yang di mode sensitif tapi di bagian yang minus teman-teman di remote tadi saya udah perhatikan kalian nah yang saya rasain di mode sensitif minus jadi teman-teman nah itu tuh enggak terlalu banyak perbedaan banget yang signifikan atau istimewa teman-teman hampir sama seperti pada saat saya mencoba di mode standar di posisi minus teman-teman hanya di mode sensitif yang minus ini ada sedikit penambahan sensitifitas pada pergerakan si mobil teman-teman jadi lebih sedikit lebih banyak nahan angle-nya teman-teman jadi lebih berat itu lebih berasa dibanding di mode standar minus teman-teman jadi pada saat transisinya pun jadi jauh lebih terasa berat dibandingkan transisi pada saat posisi mode standar minus teman-teman yang tadi yang saya rasain seperti itu di mode sensitif di posisi minus ini nah sekarang kita bakal coba di mode sensitif tapi di mode plus sekarang di bagian plusnya ya saya bakal tunjukkan ke kalian di sini tadi kita coba di minus sekarang kita coba di plus Hai nah 80% juga nilai gennya kita bakal cobain shi j j j j j j j hai 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 Nah jadi kita udah cobain tadi di mode sensitif di bagian yang plus teman-teman nah di mode sensitif plus ini hampir sama seperti pada saat percobaan di mode standar yang plus teman-teman yang dimana si mobil jauh lebih gampang untuk ngebuang pantatnya teman-teman di mode sensitif plus ini jauh lebih berasa lagi teman-teman ngebuang si pantatnya dibandingin pada saat menggunakan mode standar yang plus dan pada saat transisinya pun jauh lebih cepat dibandingin tadi kita cobain di mode standar plus teman-teman seperti itu buat teman-teman jadi nanti kalian bisa cobain rasanya mungkin atau nanti bakal berbeda apakah nanti di plus atau di minus transisi yang cepatnya atau transisi yang lambatnya di remote kalian jadi sekarang kita bakal melanjutin ngebahas soal Gero power dg1 ini teman-teman kita bakal sambil dicobain ya kita bakal cobain kita rubah dulu ke mode standar lagi teman-teman sambil kita bahas kita bakal cobain nilai gen langsung di 120 ya teman-teman 120 di posisi minus kita saya bakal cobain nah jadi teman-teman Sihkiro dari Pure HD jiwan ini setelah di setting end point ya teman-teman kenapa tadi juga saya langsung coba di 80% karena yang saya rasain si girode power HD ini dia minim banget sensitifitasnya di gain 50 tuh nggak berasa teman-teman 60 kurang berasa jadi harus di atas 60% ke atas lah baru berasa dan saya naikin ke 120% pun teman-teman rasanya hampir-hampir sama aja kayak pakai 80% teman-teman dari giro power HD j1 ini memang sedikit minim godeknya teman-teman tapi nahan angle nya itu kurang berasa teman-teman dinilai gen 120% dari giro power HD j1 ini teman-teman untuk perbandingan dari giro-giro yang pernah saya coba mungkin giro dari power HD j1 ini bisa nggak buat di mini sebenarnya kok menurut saya sih bisa-bisa aja teman-teman masih kepake lah ya saya bakal bandingin yang pernah saya coba aja mungkin ini diatasnya dari AFRC versi 3 teman-teman tapi kalau dengan HGV4 kok menurut saya performanya jauh lebih bagus HGV4 teman-teman dibanding giro dari power HD ini menurut saya seperti itu teman-teman nah saya bakal ngasih tahu lagi ke kalian semua giro dari power HD j1 ini teman-teman sensitifitasnya pada saat kalian sudah melakukan setting endpoint teman-teman lalu kalian menggunakan nilai gen yang yang besar seperti yang tadi saya udah cobain teman-teman dinilai 120 pun rasanya masih kurang teman-teman nah sebenarnya giro ini bagus teman-teman performanya cuma rasanya kurang nahan angle nya itu kurang teman-teman menurut saya seperti itu nah disini saya coba ngulik-ngulik dari giro si power HD j1 ini teman-teman saya bakal tunjukkan ke kalian hmm saya bakal matiin dulu si RC nya teman-teman ini keadaan dan mati teman-teman saya bakal masuk ke mode default atau saya bakal reset endpoint nya teman-teman dan saya akan menunjukkan ke kalian semua kita bakal ke mode default atau saya bakal reset si nilai endpoint yang udah saya setting di giro nya caranya gampang tahan dia berkedip-berkedip sampai tidak berkedip teman-teman langsung lepas aja jadi untuk merubah ke mode default atau ngereset endpoint nya seperti yang tadi saya lakukan nah di mode ini teman-teman di mode default atau di mode reset ini performa giro dari power HD j1 ini jauh-jauh lebih bagus teman-teman jauh-jauh lebih berasa nahan angle nya sensitifitasnya jauh sangat lebih baik menurut saya tetapi minusnya jadi godeknya jadi lebih parah teman-teman dibanding pada saat kalian sudah menyating nilai endpoint nya teman-teman nah nanti mungkin saya bakal tunjukkan menggunakan kamera agar lebih terlihat mungkin di sini kita bakal tes sedikit Ayo kita bakal coba di minus kita bakal di 50% mungkin kita bakal cobain oke performa nya jadi lebih jauh lebih enak teman-teman nanti kalian bisa coba sendiri kita bakal naik ke 70% kita bakal naik ke 80% performa dari giro nya setiap saya naikin si gennya teman-teman di power HD j1 ini semakin enak di mode default ini tetapi ada minusnya minusnya itu dia semakin naik nilai gennya godeknya semakin parah teman-teman Hai tapi nahan engkelnya lebih berasa di mode default ini teman-teman kita bakal langsung naikin di 120 teman-teman mungkin kalian bisa melihat sedikit di pergerakan kamera si roda bannya godek-godek-godek-godek teman-teman tapi nahan engkelnya jauh lebih berasa teman-teman seperti itu nah ini yang saya sayangkan jadi ini saya ngerasa filenya seperti pakai giro hgv4 teman-teman hanya di si giro power HD j1 ini di mode defaultnya enak banget sebenarnya Hai cuma dia jadinya godek teman-teman Hai nah seperti itu Ayo kita bakal coba di mode plus plus Hai nanti kalian bisa rasain sendiri di mode plus atau di mode minus seperti yang saya katakan tadi nah ini tuh enak banget teman-teman di mode default cuma sayangnya Hai nah dia jadi godek-godek teman-teman itulah jadi yang saya rasakan yang saya ulik dari giro dari power HD j1 ini seperti itu teman-teman kurang lebih dan saya bakal memasangkan kamera agar bisa memperlihatkan ke kalian kondisi performa pada saat sekingnya atau godeknya tuh kayak gimana biar lebih jelas nah oke teman-teman ini udah saya bisa pasangin kamera kita nyalain dulu mudah-mudahan nanti kelihatan sama kalian semua ini kita coba di mode default teman-teman biar kalian bisa ngelihat semua kita bakal coba di mode default kita coba di 80% teman-teman oke 80% kita bakal coba oke kita bakal langsung naikin ke ke 100% teman-teman kita bakal lihat oke kita bakal cobain ke 120 nah teman-teman mungkin mungkin tadi kalian bisa ngelihat sendiri hasil video dari menggunakan mode default atau mode tanpa setting endpoint teman-teman si giro dari power HD j1 ini performanya malah jauh lebih bagus sebenarnya teman-teman nahan angle nya lebih berasa teman-teman gitu emang emang smooth sebenarnya si giro ini teman-teman bagus sensitifitasnya cuma itu sayang banget dia masih godek teman-teman tapi di saat kita udah setting endpointnya teman-teman oke memang minim sedikit godeknya teman-teman tapi performa dari giro jadi berkurang teman-teman beda kayak pada saat menggunakan mode default atau mode mode reset teman-teman mode tanpa setting endpoint teman-teman seperti itu nah saya bakal coba di mode setting endpoint nanti kita bakal cobain di 80 100 dan 120 seperti apa oke nanti juga kalian bisa ngelihat sendiri seperti apa hasilnya nah oke teman-teman jadi ini si giro nya udah saya setting nilai endpointnya dan sekarang kita bakal tes kita bakal coba performanya kita bandingkan seperti apa nanti kalian bisa ngelihat sendiri di hasil videonya kayak gimana ya teman-teman jadi kita bakal coba di nilai gain minus di 80% sama seperti di mode default tadi awal oke kita bakal naikin ke 100% teman-teman oke kita bakal naikin ke 100% teman-teman oke kalian bisa ngelihat sendiri kita bakal naikin lagi ke 120% nah kalian bisa ngelihat sendiri hasil performanya teman-teman pada saat di mode setting endpoint dan tanpa setting endpoint di mode default atau saya menyebutnya teman-teman seperti itu kontekar di mode Messy buah gak oke 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 jadi kalian juga bisa ngeliat sendirilah teman-teman seperti itu jadi performa dari Giro ini bagus sih sebenarnya menurut saya smooth juga sensitifitasnya bagus cuma pada saat kita udah setting endpoint teman-teman performanya jadi berkurang dibandingkan di mode default teman-teman jauh lebih berasa di mode default atau di mode tanpa setting endpoint teman-teman si Giro ini buat kalian yang punya Giro power HD1 nanti kalian bisa coba-coba di rumah dan ini hasil yang saya temukan pada Giro power HD1 ini menurut saya tetap lebih oke Giro dari HGV4 teman-teman menurut saya untuk sekarang yang Giro-Giro yang pernah saya coba teman-teman kalau mau dibandingin sama Giro power HD dari jiwan ini seperti itu teman-teman tetapi bukan berarti Giro ini enggak bagus ya teman-teman Giro ini bagus cukup untuk diminensi bisa dipakai bisa banget teman-teman seperti itu nah jadi nanti balik lagi ke kalian juga nanti mau pakai Giro apa seperti itu di video ini saya cuma ingin sedikit menyampaikan apa yang saya rasakan pada saat menggunakan Giro dari power HD G1 ini teman-teman seperti itu nah selebihnya nanti mungkin kalian bisa coba-coba sendiri si Giro dari power HD G1 ini nanti di mode plus atau di mode minus nanti kalian bisa merasakan feel yang berbeda teman-teman nah mungkin video ini cukup panjang tapi biar kalian lebih paham dan lebih jelas teman-teman kenapa saya bilang tadi jangan di skip videonya biar kalian enggak salah paham jadi cukup mungkin videonya soal review Giro dari power HD G1 ini teman-teman makasih banyak buat teman-teman semuanya selalu support channel saya ini jangan lupa di subscribe dan aktifin tombol loncengnya biarkan selalu update video terbaru dari Raija Malik channel see you next time kita bakal ketemu lagi di video keren video seru berikutnya guys you you you